Saudara kami akan mengajak Anda untuk ke Amsterdam, Belanda untuk melihat bagaimana situasi terkini di tengah Ramadan di Amsterdam. Kita tetap terhubung dengan Theo Apamono, salah satu warga negara Indonesia yang bekerja di Amsterdam, Belanda. Selamat pagi waktu Jakarta. Mas Theo, selamat malam waktu Amsterdam, benar ya? Iya, selamat malam. Iya, dengan adri setia di studio Mas Theo, apa kabar? Sehat? Baik, baik. Mas Theo, ini gimana nih situasi di Amsterdam sendiri di tengah pandemi COVID-19, bagaimana kegiatan Ramadan di sana? Apakah ada yang berbeda pasti ya? Totalnya sama sih, kalau bicara Ramadan, terlalu banyak di rumah. Hanya berbedanya mungkin secara aktivitas kita kan lebih terbatas sekarang ya. Tidak seperti dulu lah intinya bahwa kita bisa keluar kapan aja, terus harus pergi ke pandemi dan segala macam. Tapi untuk kebijakan pemerintahnya sendiri, menerapkan lockdown kah atau ada pembatasan sosial seperti apa Mas? Sebetulnya, yang diterapkan di sini itu adalah intelligence lockdown. Seperti apa tuh Mas? Itu, jadi dimana, jadi intelligence lockdown itu adalah, apa namanya, kita menjaga diri kita sendiri. Oke. Gitu, jadi secara, untuk secara, semua sebetulnya masih bebas untuk pergi keluar dan segala macam. Tapi kita harus ikut aturan-aturan yang memang pemerintah sudah siapkan untuk kita gitu. Tapi kalau misalnya kayak tempat ibadah sendiri, apakah ditutup kah? Kalau misalnya ditutup, bagaimana dengan kegiatan ibadah umat muslim di sana? Sebetulnya, tempat ibadah nggak ditutup. Jadi, kalau mau sholat masih boleh, beberapa orang boleh datang dan beribadah. Hanya untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat, apa namanya, masif gitu, itu dibatasi memang. Memang, event itu bukan hanya tempat ibadah, tapi di luar juga, orang itu nggak boleh lebih dari tiga dengan jarak 1,5 meter. Jadi, kalau misalkan kurang dari 1,5 meter, selalu ada patroli dan kita kena denda sekitar 400 euro per orang. Oh, ada sanksinya gitu? Dan itu terjadi. Ya, ada sanksinya. Berarti itu juga, peraturan itu atau kebijakan itu juga udah ditaati begitu ya sama warga Amsterdam di sana? Sejauh ini, semua mentaati hal itu gitu, karena di mana slogan-slogan juga banyak ya. Slogan-slogan dipasang di bus, event itu di masjid, mereka pasang, apa, kalau sakit nggak boleh keluar, harus pakai masker. Nah, pemberlakuan masker itu mulai 1 Juni ini karena transportasi umum sudah mulai aktif. Maksudnya, aktif itu dalam arti kata, per 15 menit mereka selalu datang kan gitu, frekuensinya lebih banyak gitu. Oke, nah kalau Mas Teo sendiri kan ini bekerja di bidang kuliner dan film ya Mas ya, benar kan? Ini ada dampaknya sendiri nggak sih Mas dari pandemi COVID-19 ini ke pekerjaan Mas Teo? Banget ya, karena hampir 2 bulan, hampir 2 bulan stay di rumah, tapi ada beberapa pekerjaan yang masih bisa dilakukan dari rumah, seperti apa namanya, bikin skrip untuk melanjutkan menulis gitu. Dan juga, kalau untuk kuliner sampai akhirnya kita ya pelan-pelan, apa namanya, bisnis online. Mau nggak mau, ya kita-kita buat, kita share, terusnya bikin order dan segala macam gitu. Jadi udah mulai beralih ke online juga ya? Online. Jadi memang, saya rasa ini eranya ya, eranya online di mana orang-orang berpikir bahwa dulu, oh dunia gadget itu memang, apa namanya, diinginkan sekali. Nah sekarang saatnya gadget itu berperan di masyarakat, tapi ya tetap namanya manusia selalu ada tidak puas bahwa manusia selalu oke, saya ingin ketemu sama yang lain dan segala macam gitu. Tapi kalau untuk teman-teman kita atau warga negara Indonesia yang di sana, apakah ada juga yang terdampak mas, pekerjaannya misalnya kayak diputuskan atau di PHK seperti itu? Ada nggak cerita-cerita di sana? Kalau di PHK sejauh ini belum ada, hanya yang dirumahkan iya. Kalau dirumahkan hampir seluruhnya dirumahkan gitu. Tapi, apa namanya, pemerintah-pemerintah Belanda terutama ya, pemerintah Belanda itu dari pajaknya, itu kita dapat bantuan. Apalagi orang-orang yang memiliki nomor pajak gitu. Di sini istilahnya freelance, untuk freelance punya nomor freelance sendiri, nomor pajak freelance, itu bisa mengajukan ke pemerintah, ke bagian perpajakan. Dan kita dapat setiap bulannya. Dikover hanya untuk tiga bulan. Kalau dari pemerintah Indonesia sendiri melalui KBRI, apakah ada bantuan-bantuan khusus mas di sana? Sejauh ini nggak, saya nggak dengar ya. Maksudnya, saya nggak berani bilang bahwa itu nggak ada. Tapi mungkin, tapi mereka membuka layanan ketika ada urgensi, salah satu warganya sakit atau apa dan butuh sesuatu yang berhubungan memang dengan Indonesia, mereka akan membantu itu gitu. Iya. Tapi kalau secara bantuan fisik, itu sejauh ini saya belum melihat apapun. Belum dapat informasi tentang itu. Oke. Mas, ini kan kurang dari seminggu ya kita akan melaksanakan lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Ini rencananya nanti, di Idul Fitri gimana nih? Rencana untuk sholatnya dan juga tradisi-tradisi. Lebaran kan pasti ada, tapi kan harus berubah. Gimana Mas, rencananya seperti apa? Hmm, kayaknya di rumah saja memang. Memang di rumah saja. Jadi, sampai sejauh ini belum ada pengumuman bahwa di masjid akan diadakan sholat Julfitri. Tapi, kita ya tetap open house. Ya, open house dalam arti kata kita membatasi juga teman-teman yang datang gitu. Maksudnya, memang suasana ini akan sangat berbeda. Maksudnya, saya hampir berapa lama di sini, saya stay di sini. Dan, baru-baru dalam keadaan sekarang ini, saya mendengar azan untuk beberapa masjid, itu boleh mengumumkan azan keluar. Gitu, karena sebelumnya belum pernah terjadi hal itu. Tapi ya, memang berbedanya adalah kita nggak bisa berkumpul lagi rame-rame. Biasanya rame di rumah ini orang-orang datang dan segala macam. Lebih ke sana sih. Berarti, sangat berbeda ya kalau dilihat ya rencananya dengan tahun-tahun sebelumnya, dimana lebaran sebelumnya ini berkumpul. Tapi, sekarang tidak bisa begitu ya ditunda dulu ya? Iya, sangat-sangat berbeda sekali. Beberapa teman-teman juga punya rencana pulang ke Indonesia untuk berlebaran di Indonesia. Dan, hal itu pun semua ya tidak bisa terjadi gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Teopamono atas informasi dan juga waktunya untuk berbincang dengan Kompas Sahur. Semoga sehat selalu untuk Anda dan keluarga. Sampai jumpa.